Ini teman-teman yang duduk di belakang boleh mengambil bagian di depan. Terima kasih. 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 pendeta Sony akan memandu diskusi kita pada kuliah tamu hari ini. Please make a big applause for Reverend Sony. And therefore, without any further ado, I would like to invite Reverend Sony as moderator, and Professor Nancy as speaker, and also Mrs. Francis as the interpreter to take place at the front, and we will start our lecture. Please make a big applause. Yes, selamat pagi semuanya. Ya, ini sebagian besar adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Agama kelas D. Siapa saja, silakan mengangkat tangannya. Nah, ini kan kelihatan. Saya akan lebih banyak memakai bahasa Indonesia. Ini anak-anak mahasiswa baru. Saya ingin memperkenalkan terlebih dulu untuk pembicara kita adalah tadi, sudah disebutkan Profesor Nancy Emmerman, dan juga untuk interpreternya adalah Mrs. Francis. Fransi Sinanu. Nah, gitu ya. Jadi, saatnya wajahnya juga. Tema kita saat ini adalah Congregationalism and Sociology of Religion. Nah, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Profesor Nancy adalah seorang Profesor Sosiologi Agama, Profesor Sosiologi Agama dari Boston University. Kalau Pak Ishak, Pak Degan kita menyebut beliau itu raksasa. Giant. Raksasa dalam bidang Sosiologi Agama. Beberapa publikasi yang sangat melegenda, sangat penting itu adalah tahun 2006, Everyday Religion, Observing Modern Religious Lives, diterbitkan oleh Oxford University Press. Tahun 2013 menulis juga Sacred Stories Spiritual Tribes Finding Religion in Everyday Life. Jadi, bagaimana sosiologi, spiritualitas itu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam dunia kerja, di rumah, dalam kehidupan publik, dan sebagainya. Yang terbaru, atau yang bukan terbaru juga, tahun 2021 meneputkan satu artikel yang ada di dalam buku Studying Live Religion, Context and Practices tahun 2021. Itu perkenalan dari Profesor, atau riwayat dari Profesor Nancy Emmerman. Saya juga ingin menyebutkan satu hal tadi, nanti di judul PPT, atau perteman kita saat ini, itu adalah Studying Congregations, Sociology of Religion, and Local Religious Gatherings. Nah, ini nanti akan sangat menarik, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Prof. Nancy. Untuk itu, kita akan langsung saja ya, mendengarkan paparan dari Profesor Nancy, nanti akan diinterpretasikan oleh Kak Frances. Please welcome. Good morning. It is lovely to be here with you and to talk today together about being sociologists. You all are sociologists, right? Good. About how sociologists look at congregations. And by congregations, I want to talk about congregations as lots of different kinds of gatherings so try to think about any of the ways that people in a local place gather religiously and do things together like worshipping and serving each other and organizing in various ways. So that's what we're going to talk about this morning. Senang sekali bisa ada di sini, di depan teman-teman sekalian, dan kita akan berbicara untuk melihat bagaimana sosiolog, karena Anda semua adalah sosiolog, yang akan melihat tentang kongregasi, kejemaatan, dan ketika saya berbicara tentang kongregasi, saya akan melihatnya dari berbagai bentuk perkumpulan atau orang berkumpul dalam tempat-tempat lokal, dan di mana orang-orang yang berkumpul itu melakukan kegiatan-kegiatan spiritual atau keagamaan, termasuk beribadah, dan lain-lain. Now, my home is in the USA, and in the USA, congregations are the way people basically organize themselves religiously. People, no matter what their religious tradition, come to the USA and organize local mosques and temples and synagogues as well as churches. rumah saya di Amerika dan di tempat saya berada berasal kongregasi adalah bagaimana bentuk-bentuk orang mengusahakan kebersamaan mereka dalam satu perkumpulan di mana para imigran datang ke Amerika membawa agama mereka, tradisi mereka dan mereka berkumpul dalam kongregasi itu untuk mengusahakan dibangunnya masjid dan gereja, sinagog dan rumah-rumah ibadah lain. slide selanjutnya. Sekarang saya akan memberikan kalian satu istilah canggih, istilah keren sosiologi untuk Anda pagi ini. Institutional isomorphism. Istilahnya adalah institutional isomorphisme institusi. Can you say that back? Apakah Anda bisa mengulanginya? ok, good, good first start. So, what that essentially means is that organizations that are part of a similar category like church tend to organize in similar ways. they tend to become, they tend to start to look alike. They're isomorphic. Apa artinya istilah keren ini adalah bahwa organisasi-organisasi yang kurang lebih sama dibentuk dengan cara yang sama maka atau yang sederajat, yang selevel maka mereka cenderung juga untuk menjadi sama rupanya sama dimana ketika orang melihat organisasi itu orang-orang akan bisa mengidentifikasikan organisasi itu dengan organisasi sejenis. Now that's true not just of churches but of all kinds of organizations so store, bank, school, any kind of organization that we recognize as having a kind of category that defines it will start to organize in similar ways. Ini tidak saja berlaku bagi gereja tapi juga bagi toko-toko, bank, sekolah-sekolah, organisasi apa saja yang didefinisikan dalam kategori yang sama mereka akan cenderung sama. And there are three reasons why this happens. One is legal or as the theorists who talk about this phenomenon call it coercive. That is sometimes there are rules that say you have to organize in a certain way if you want to be recognized as a bank, a church, or a school. The second reason is memetic that is copying. You start a new school or bank or church, it's easier to do it like everybody else has already done it than to invent a whole new way of doing it. and the third reason is normative. That is if you want to be a school you want to look like people understand schools should look. Alasan yang ketiga adalah alasan normatif dimana jika kita ingin membuat suatu sekolah maka kita ingin membuat sekolah itu tampak seperti sekolah yang sudah dikenal oleh masyarakat oleh umum. Karena itu sekarang kita akan berbicara tentang kongregasi atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan di tingkat lokal sebagai suatu organisasi yang memiliki kategori-kategori yang sama. Next slide. Slide selanjutnya. So even when you're not in the United States we can talk about local religious gatherings as having some important social characteristics and functions. they set patterns for how people think about their religious lives. Jadi walaupun Anda tidak berasal dari Amerika kita bisa melihat perkumpulan-perkumpulan keagamaan di tingkat lokal ini berdasarkan karakter-karakter dan fungsi-fungsi yang dimilikinya dan bagaimana semuanya itu membentuk pola-pola bagaimana masyarakat bertingkat laku di organisasinya. And there are places where people pass on religious traditions and the rules and authorities that are part of those traditions as well as being places where people organize together to get things done. Next slide. I'm going to suggest some ways of looking at congregations ways of thinking about what we see when we look at a local religious gathering. And we're going to call these frames like frames of a picture that give us a way of seeing. Saya akan memberikan cara untuk melihat bagaimana kita melihat situasi ini dan saya menyebutnya frames bingkai seperti bingkai foto untuk melihat bagaimana cara kita melihat. Next slide. And there are five of them. And I'm just going to name them and then we'll go through them and talk about them some more. There's ecology, culture, resources, process, and theology. These are five frames for thinking about the same thing. So each one is looking at a local religious gathering but in a different way. Ada lima bingkai yang akan saya ulas pagi hari ini. Kesemuanya akan melihat hal yang sama tetapi dilihat dari bingkai yang berbeda yaitu ekologi, budaya, sumber daya, proses, dan teologi. So let's start by thinking ekologically. Next slide. Mari kita mulai dengan berpikir dengan bingkai ekologi. Next slide. Thank you. When we talk about thinking ekologically, if we were in biology, we would be talking about the way in which the natural environment fits together. But we can think about ekology socially as well, the way the social and cultural environment fits together as an interdependent system. Ketika kita berbicara tentang ekologi, kalau kita ambil ilmu biologi, maka ekologi berbicara tentang bagaimana alam dan semua yang ada di dalam alam ini hidup berdampingan. Tapi kalau kita melihat dari kacamata sosial, maka ekologi juga membahas bagaimana orang-orang berkumpul dan bagaimana mereka berinteraksi dengan apa saja yang ada di dalam lingkungan mereka. Mari kita melihat bagaimana ekologi dari perkumpulan lokal keagamaan. Kita pindah ke slide selanjutnya. kita berriken ber seit bagaimana biper b guilty � bagaimana melihat bagaimana terse bisa bagaimana bagaimana terse bagaimana bagaimana per roca tanah bagaimana 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 It makes a difference whether you gather next to the ocean or gather in the forest or gather in any particular kind of natural place. That affects the nature of the local religious gathering. And there is a difference between organizations that are gathered in the trees, in the forest, or in the mountains, for example. These are all affected by these local organizations. Next slide. But people gather in the midst of a built environment. We human beings don't leave nature alone. And the way we build in that environment also affects how a local religious gathering is able to carry on its work. But people don't just gather in the wild environment like the forest or the forest. They also gather in the wild environment. They are built by the human beings. And it also has a difference between the human beings. It has a difference between the human beings. And it affects how the environment that is built by the human beings. It affects how the human beings work. It affects how the human beings work. It affects how the human beings work. But we aren't just located in physical places. We're also in the cyber environment. And local religious gatherings often create a presence on the web. And that presence on the web is also part of how we understand their place in this larger social world. We are not successful in physical places. But we are successful in physical places. Well, we are successful in a online environment. di internet, di lingkungan-lingkungan di internet, dan itu kehadiran kita di internet atau kehadiran organisasi-organisasi ini yang menempati internet akan mempengaruhi cara kita memahami bagaimana organisasi keagamaan itu bekerja. Slide selanjutnya. Places aren't just physical or cyber places. They have meaning. They have meaning within a particular cultural and social environment. Those places are defined by the kind of cultural and social and economic resources that are present in that environment. In this case, you see the difference between two churches in the US, one in a place that has a very prominent place in the community, and another in a place that is less prominent and less well-off. Tetapi tempat di sini tidak saja bersifat secara fisik, tempat fisik atau tempat cyber di dunia maya, tetapi tempat juga memiliki makna sosial dan budaya, di mana tempat didefinisikan berdasarkan struktur-struktur materi dan sumber daya yang dimilikinya. Misalnya kita lihat ada dua gambar gereja, keduanya gereja di dunia barat, tetapi yang satu tampak gereja yang seperti gereja kebanyakan yang ada di jalan utama, dan yang satu tidak tampak seperti bagian dari jalan utama. Slide selanjutnya. Bagaimana kita mengetahui apa makna sebuah tempat? Caranya dengan bertanya tentang cerita tempat itu. Tempat-tempat biasanya berarti memiliki cerita tentang bagaimana pahlawan-pahlawan yang ada di situ, atau bagaimana kejadian-kejadian penting yang terjadi di tempat itu, dan itulah makna dari tempat itu. Slide selanjutnya. Bagaimana kita mengetahui kejadian-kejadian penting yang kita mengetahui kejadian lain, atau kejadian lain, seperti ini, yang diambil di tempat yang diambil di negara, There are lines we cannot cross, and those too are important in understanding where a local religious gathering is located, who is bounded in and who is bounded out. Karena seperti gambar itu kita lihat bahwa dalam kehidupan ada batasan-batasan, ada garis-garis yang tidak boleh kita lewati, ada tempat-tempat yang tidak bisa kita kunjungi. Dan dengan memahami kondisi ini kita bisa memahami juga, kita bisa melihat bagaimana organisasi keagamaan lokal bertempat, lokasi mereka ada di mana, dan batasan-batasan apa yang ada di sekitar mereka untuk bisa memahaminya. Slide selanjutnya. Tempat merupakan satu faktor yang sangat penting untuk memahami di mana organisasi keagamaan lokal itu berkumpul. Tetapi tempat itu tidak sama selamanya, tempat itu juga berubah. So, if a local religious gathering is located in a particular place, that place may change. It may change because different groups of people move in and out. It may change because the economy changes and goes up and down. It may change because somebody built a new road and bypassed where you are. It may change because the neighborhood is characterized by different lifestyles, different things that people want to do. And they don't want to come to this neighborhood anymore. Tempat berubah bisa saja karena ada migrasi, ada orang yang datang, pindah masuk ke dalam tempat itu atau keluar. Tempat juga bisa berubah karena ada ekonomi, misalnya tempat juga bisa berubah karena ada dibangun jalan tol yang melewati tempat itu sehingga orang tidak singgah lagi di tempat itu. Atau karena ada perubahan gaya hidup, masyarakat di tempat itu yang membuat orang tidak tertarik lagi untuk mengunjungi organisasi itu karena sudah berubah tempatnya. Slide selanjutnya. So, let's summarize about place and ecology. When we think about a local religious gathering, we need to ask, what's its place? How is it interdependent with the other things going on in the place where it's located? We need to think geographically about what kind of place that is, about the physical and built environment. We need to think about the material and economic resources that are available in that place. And we need to think socially about the kinds of people who are located in that place and can be connected easily. Jadi, mari kita rangkum sedikit tentang hubungan antara tempat dan ekologi. Ketika kita melihat tempat, kita harus berpikir tentang bagaimana tempat itu. Apa tempat itu maknanya bagi orang-orang? Apa hubungannya dengan hal-hal lain yang ada di sekitarnya dalam lingkungan tempat itu? Secara geografi, kemudian juga kita harus melihat hal-hal yang bersifat ekonomi, tentang materi-materi dan sumber daya yang ada di dalam tempat itu. Dan juga secara sosiologi untuk melihat bagaimana orang-orang di dalam tempat itu saling terhubung satu sama lain dan bagaimana apa sebenarnya kisah di balik tempat itu. Slide selanjutnya. Oke, so that was ekologi. Now we're going to talk about process. Looking at a local gathering through the process frame. What do I mean? Process is just how a group typically works together, gets things done. Sekarang setelah kita membahas bingkai yang pertama yaitu ekologi, kita akan pindah kepada bingkai yang kedua yaitu tentang proses. Bagaimana kita melihat suatu organisasi, kongregasi melalui kacamata proses. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kelompok itu bekerja untuk mencapai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Slide selanjutnya. One of the first things to ask about process, how things get done, is what are the rules? There are often formal rules for a religious gathering, some of which come from our polity. In religious organizations, there are often theologically defined rules for how you organize, who's in charge, and books of order or written agreements about how a congregation is supposed to be organized. Pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan ketika kita ingin melihat tentang proses, tentang bagaimana organisasi itu melakukan pekerjaannya adalah menanyakan tentang aturan-aturan. Karena dalam organisasi, perkumpulan-perkumpulan keagamaan seringkali ada aturan-aturan formal, baik itu berupa aturan karena tradisi dari zaman ke zaman, ataupun karena aturan berdasarkan dasar-dasar teologi, maupun aturan yang disepakati bersama dan ditulis menjadi buku aturan atau buku tata tertib. Slide selanjutnya. But you're a sociologist, so you should know that you don't just go by what people say they're supposed to be doing, you also look for how they're actually informally working together. So, you're going to be watching and listening for whose voice really matters when people are trying to decide what to do. Is it the person who's been part of the group the longest? Is it the person who has the highest status in the community? Is it the person who's seen as the expert? Is it the person who simply gets real respect by people in the community, no matter what the subject is? Karena itu, sebagai sosiolog, Anda harus memperhatikan dengan cermat dan juga mendengarkan untuk mendengar suaranya siapa yang didengar ketika dalam organisasi itu. Dan dalam mengambil keputusan, suaranya siapa yang didengar. Apakah suara dari mereka yang paling lama ada dalam organisasi itu? Atau suara orang yang statusnya paling tinggi? Atau suara orang yang dianggap sebagai ahli, pakar? Atau suara orang yang dihormati dalam organisasi tersebut? Kita akan boleh kembali satu slide, mas? Satu lagi? Just to reinforce the particular sources of informal authority in a congregation. Ini hanya untuk menunjukkan kembali aturan-aturan informal yang ada dalam kongregasi. So now we're ready to think theologically. Sekarang kita sudah siap untuk berpikir secara teologi. Next slide. Selamat menikmati. Congregations, local religious gatherings, of course, have a theological dimension to what they're doing. We hope so. And so as sociologists, it's important for us to think about watching for, paying attention to, how people are actually understanding their relationship with their religious tradition, with the divine, with God. Ketika kekongregasi atau lokal organisasi perkumpulan agama-agama di tingkat lokal berkumpul dan bekerja, kita harus percaya bahwa pasti mereka memiliki dasar teologis untuk melakukan perkumpulan mereka tersebut. Tetapi kita juga harus melihat bahwa bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan juga bagaimana hubungan mereka dengan kekuatan yang lebih besar tentang ketuhanan dalam mereka melakukan perkumpulan mereka. Next slide. This one's a little hard to decipher. My apologies. Mohon maaf, tabelnya mungkin agak susah dilihat. But the point of the slide is that when we surveyed congregations in the US in different theological or religious traditions and ask them what was most important about their mission or what they're trying to accomplish in the world, people in different theological traditions gave different answers. Tapi tabel ini walaupun susah, ini saya tampilkan untuk menunjukkan bahwa kami men-survey beragam organisasi keagamaan di Amerika dari tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda untuk menanyakan bagaimana mereka melihat mencapai tujuannya di dunia. So the more liberal Protestants, mainline Protestants, and Catholic and Orthodox churches were more likely to say that their main reason, their main understanding of their mission in the world was to serve their communities or in some cases to try to change the world. Dari jawaban survei kita lihat bahwa kelompok protestant garis utama, mainline, dan juga kelompok katolik dan Orthodox akan menjawab bahwa tujuan utama dari pemahaman mereka dan juga misi mereka adalah untuk melayani dunia dan dalam banyak hal mereka juga bertujuan untuk mengubah dunia. The conservative Protestants, on the other hand, were most likely to say that their job in the world was to spread their faith. Kelompok konservatif protestant akan cenderung mengatakan bahwa tujuan utama kerja mereka di dunia adalah untuk menyebarkan firman Tuhan. So, local religious gatherings are shaped by the particular theological traditions that they're gathering around. And those traditions shape what they do in their own internal life together and in how they are present in the larger community. Oleh karena itu, perkumpulan-perkumpulan keagaman lokal ini dibentuk oleh tradisi-tradisi teologi mereka dan apa yang mereka lakukan secara internal maupun secara dengan orang lain di dunia juga dipengaruhi oleh tradisi-tradisi teologi masing-masing. Jadi, itu adalah bingkai yang lain untuk melihat kongregasi. Slide selanjutnya. The next frame we're going to look through is a very mundane frame called resources. We're not only interested in sociologists in what people say they should be doing, but also what they think they can do, what they have the resources to accomplish. Next slide. Slide selanjutnya. So, I want to draw your attention to a number of different kinds of resources a local religious gathering might have. Saya akan membawa perhatian Anda untuk melihat apa saja sumber daya yang dimiliki oleh organisasi keagamaan lokal. One of the things that a local religious gathering needs to get things done is people. And you need not only numbers of people, but also the skills that those people bring. Salah satu yang harus dimiliki adalah orang. Dan orang ini bukan saja jumlah orang itu, tapi juga keterampilan-keterampilan dari orang-orang di dalam organisasi itu. Hal lain yang penting dimiliki juga adalah fasilitas, baik itu gedung, bangunan, atau teknologi yang akan menjadi perangkat atau alat-alat untuk membantu mencapai tujuan, mengejakan apa yang harus dikerjakan. Sometimes, we don't have the resources ourselves, but we know somebody who does. We have partners. We are able to work together with another congregation, a denomination, an NGO, other people in the community who can bring resources that we don't necessarily have in our congregation. Kadang-kadang kita tidak memiliki cukup sebuah daya untuk mengejakan apa yang harus kita kerjakan. Dan disitulah kita membutuhkan mitra. Dan dalam kemitraan ini kita bisa bekerja dengan kongregasi jemaat-jemaat lain atau juga jemaat dari denominasi lain atau LSM-LSM atau apa saja yang bisa bekerja dengan, siapa saja yang bisa bekerja sama dengan organisasi kita untuk mencapai tujuan atau untuk mengejakan apa yang harus kita kerjakan. And yes, of course, resources have to include money. Organizations need money that they get from the gifts of their members. But sometimes organizations that have been around a long time maybe have accumulated some money they can draw on from endowments. Or perhaps they're really good at writing grants and getting other people to give them money to do things that they want to do. Tentu saja ketika berbicara tentang sumber daya kita butuh uang dan uang ini bisa didapatkan dari hadiah dari para anggota kongregasi atau juga jika organisasi itu sudah berlangsung, sudah berumur berusia panjang maka sudah ada banyak dana-dana yang ditabung menjadi dana bantalan. Atau juga mungkin ketika kongregasi itu memiliki orang-orang yang memiliki keterampilan untuk menuliskan proposal untuk mendapatkan dana-dana hibah itu juga bisa menjadi sumber daya. Dan jika sumber daya-sumber daya yang di atas tadi tidak bisa dimiliki, maka penting untuk memiliki anggota-anggota yang memiliki komitmen tinggi untuk terus bekerja keras. Komitmen ini merupakan sumber daya yang paling penting karena ketika sumber daya-sumber daya yang lain tidak bisa bekerja, tidak ada untuk mencapai tujuan, komitmen kadang-kadang memungkinkan sesuatu terjadi walaupun tanpa didukung oleh sumber daya yang lain. So we've been looking at this local religious gathering as having a place. We've been looking at it as a group of people that does things together and has ways of doing things together. We've been looking at it through a theological frame to see what they think they should be doing. And we've been looking at it through a resource frame to see what they can do. Jadi kita sudah melihat tentang kongregasi dan perkumpulan keagamaan lokal ini dari sudut mereka memiliki tempat untuk bekerja, untuk berorganisasi, mereka memiliki cara untuk melakukan apa yang mereka lakukan, mereka memiliki landasan-landasan teologi untuk mengarahkan apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mereka memiliki sumber daya untuk memampukan mereka mencapai tujuannya. Sekarang kita akan melihatnya dari kacamata seorang antropolog. Kita akan melihatnya dari kacamata budaya. Next slide. Slide selanjutnya. Actually, the next one. Selanjutnya lagi. And here I want to remind you of some important social theory that comes to us from Peter Berger and Thomas Lukman and their book The Social Construction of Reality. So we're thinking about how human beings construct or put together a world that we live in and that we live in that world and act as if that world is objectively real and in fact internalize that and think of that world that we live in as normal. Jadi kita sekarang akan melihat bagaimana manusia mengkonstruksikan dunia tempat tinggalnya sebagai nomos, kemudian bagaimana dunia itu memberikan realitas yang kita anggap sebagai kenyataan objektif dan bagaimana kita menginternalisasikan dan berpikir bahwa itu semua adalah sesuatu yang normal. Kita akan lihat slide selanjutnya untuk melihat bagaimana kongregasi itu secara sosial dikonstruksikan. So, congregations, local gatherings, construct literal, physical things. They also construct stories about who they are and what makes them important and unique. And they construct all of the activities, the things that they do together, their routine events and happenings. So, kongregasi mengkonstruksikan hal-hal yang berbentuk fisik yang dihasilkan oleh kelompok itu dan mereka juga mengkonstruksikan cerita-cerita yang dihasilkan dan juga kegiatan-kegiatan di mana itu bisa berupa rutinitas, event-event dan sebagainya. Next slide. So, anthropologists talk about what they find in a culture, the physical things they find as artifacts. Antropolog mendefinisikan istilah artifacts untuk menjelaskan benda-benda yang ditemui di sekelilingnya. And artifacts are more than just the stuff lying around. They're things that actually order our world and express who we are. Think about this room. How it ordered our way of coming together. And how it expresses who we as people in Satya Wachana are, who we are. Artifak ini lebih dari sekedar benda-benda yang ada di sekeliling kita, tapi juga berhubungan dengan aturan-aturan. Misalnya, lihatlah ruangan ini dan bagaimana ruangan ini mengatur bagaimana kita masuk ke dalam ruangan, bagaimana kita duduk berkumpul di sini, dan ruangan ini juga mengekspresikan atau menjelaskan, menyatakan siapa kita sebagai sifras akademika Satya Wachana. Now, to show you how religious groups around the world create really interesting artifacts to express who they are, I have a bit of a slide show for you. Nah, untuk menjelaskan atau untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana kelompok-kelompok agama di seluruh dunia mengekspresikan diri mereka sendiri atau mengekspresikan identitas mereka, saya mengumpulkan beberapa foto di slide selanjutnya untuk kalian semua. Baik, slide selanjutnya. Ini adalah katedral di Venice di Italia. Ini adalah lukisan di dinding di Cimayo di sebuah kota di New Mexico di Amerika Serikat. Ini adalah gereja di Norwegia, gereja kuno yang dibangun seluruhnya dari kayu, dan ketika kita masuk ke dalam gereja ini aromanya sangat semerbak karena bau kayu. Ini adalah gereja di Babylon di Jerman. Ini adalah masjid di China. Dan ini juga adalah kuil di China, di Beijing. Saya suka mengunjungi tempat-tempat beribadah ketika saya berpergian. Dan foto-foto ini saya ambil ketika sedang berpergian. But notice in all of those places how distinctively each group expressed who they are and their understanding of their relationship to God in the things they made. Tetapi yang menarik untuk dilihat dari foto-foto tadi adalah bagaimana setiap bangunan menggambarkan ekspresi dari agama tersebut, di mana mereka mengekspresikannya tentang siapa mereka dan juga mengekspresikan bagaimana relasi mereka dengan agama mereka dan dengan Tuhan. When we look at a local religious gathering, we should also pay attention to clothing. That's an artifact too. It is part of how people express who they are when they come into a religious gathering. Ketika kita melihat tentang perkumpulan keagamaan, kita juga penting untuk melihat cara berpakaian. karena pakaian juga merupakan artefak. Itu merupakan cara orang mengekspresikan siapa mereka dan siapa organisasi mereka. So, people gather in local religious communities and they surround themselves with material things that express who they are and what will allow them to do and be the things that they want to. Orang-orang berkumpul dalam komunitas keagamaan lokal, dan mereka dikelilingi oleh benda-benda materi yang mencerminkan siapa mereka, dan bagaimana benda-benda itu juga memungkinkan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Slide selanjutnya. So, they don't just gather and sit around and look at each other. They gather to do things together. And those activities that they incorporated into their regular routine also embody, obviously, and express who they are. So, some of those activities, this being a religious gathering, are prescribed by their particular religious tradition. We know that because we're a reformed Protestant church, we're supposed to do certain things. Because we're a mosque, we're supposed to do certain things. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh kelompok beragama ini juga dilakukan karena aturan-aturan yang sudah diatur dalam tradisi-tradisi keagamaan mereka. Misalnya, ketika organisasi protestan reform akan melakukan hal-hal yang diatur karena mereka adalah organisasi protestan. atau bagaimana di masjid, kegiatan-kegiatan dilakukan karena mereka ada di masjid. Slide selanjutnya. So, I want you to pay particular attention when you're looking at the activities that people are involved in in a local religious community. And pay attention not just to sort of the order of worship or the things that people say there, how they describe what they're doing, but pay attention to how they're actually expressing themselves. How they're using their bodies, their movement, their emotions, and expressing themselves. Jadi ketika Anda memperhatikan atau mengamati aktivitas, kegiatan, Anda tidak hanya harus mengamati apa yang dikatakan orang-orang tentang apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka ekspresikan. Tapi kita harus mengamati tentang bagaimana mereka mengekspresikannya melalui gerak tubuh, melalui perasaan yang mereka tunjukkan. Next slide. Sometimes, when people come together in local religious communities, they have very emotional or spiritual experiences, but not always. not all activities will produce a kind of spiritual high. Kadang-kadang ketika orang berkumpul dalam kongregasi keagamaan, ada mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin saja akan memberikan pengalaman spiritual. Tapi tidak selamanya hal itu terjadi. Ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan pengalaman spiritual. Slide selanjutnya. But what we also will notice when we see people together is that the things they do reinforce how they think people should live. There are moral expectations in a community. People in a religious community have ideas about what a good character, a good life looks like. And that gets reinforced in the things they do together. Ketika kita memperhatikan pekumpulan-pekumpulan keagamaan, kita akan melihat bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu juga semakin menguatkan atau memperkuat apa yang mereka yakini tentang bagaimana orang harus hidup. dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan itu semakin memperkuat atau memperkokoh ekspektasi-ekspektasi moral dan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana sesuatu yang baik itu harus dilakukan. So we're anthropologists, we've been observing the things people have made, the artifacts, we've observed the things that they do together, their activities, and now we're going to listen for the stories they tell. Next slide. And next. So some of those stories are part of the official stories of the group, that is, the stories that are in their sacred scripture, the stories that are in their histories of their religious tradition, the stories that are told by the important official people in the community. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's not just the official people who get to tell the stories. There are also important stories that are told around the dinner table and in all sorts of informal conversations in a local religious gathering, in a congregation, people have their own stories about the important events, the things that illustrate who we really are. Tetapi cerita-cerita tidak saja didengarkan, tidak saja berasal dari orang-orang penting dalam pemuka-pemuka agama karena cerita-cerita itu juga muncul dalam percakapan-percakapan sehari-hari misalnya ketika ngobrol di meja makan atau dalam pekumpulan keagamaan percakapan-percakapan tentang bagaimana keseharian mereka tidak hanya berdasarkan dari pemuka agama It's important to remember, however, that every congregation is likely to have many cultures in different corners within it In the interest of time, I'm not going to spend a lot of time here, but let's go to the next slide Okay, sebelum lanjut ke slide berikutnya, penting untuk kita ingat bahwa satu kongregasi tidak hanya memiliki satu budaya atau satu cerita tetapi memiliki banyak Slide selanjutnya So, just a reminder that you should pay attention to differences in gender, in age, in other background factors in how long people have been a member, all sorts of things that within a single culture create little pockets of difference So, we're going to sum up here You are sociologists You are observers of a local religious gathering, a congregation And you're going to remember to look at it through different frames To see different things as you're observing the life of that congregation There are lots of things to think about when you think about actually becoming an observer in a congregation And hopefully we can link to a resource that may be useful to you if you think about undertaking a study of an actual local religious gathering yourself Baik, mari kita simpulkan di sini bahwa kalian, anda semua adalah sociolog Anda semua adalah pengamat Dan anggap saja anda akan mengamati kongregasi, jemaat atau petumpulan organisasi lokal Dan anda akan melihatnya dari berbagai pingkai Anda akan melihatnya dari banyak sisi Dan tidak mudah untuk menjadi observer Tapi kalau anda ingin melakukan penelitian sebagai observer Di sini ada link yang akan membantu untuk pekerjaan anda sebagai sosiolog Mas boleh di klik linknya untuk sambung ke website Linknya akan membuka ke halaman website Yang akan menjadi acuan untuk menjadi observer So at this link, there is an extensive guide for things to think about If you are going to observe a local congregation And if you click on the home page, the studying congregations Jadi di link ini ada banyak hal-hal yang bisa membantu anda untuk melakukan observasi Dan jika kita klik di sebelah kiri atas, mas, boleh tolong di klik Kita kembali ke home page-nya tentang studying congregation This will take you to the home page for this website Which includes, it is built around the five frames that we've been talking about And which includes lots of resources Things you can read, things you can do If you are, as a sociologist, interested in studying congregations And now it's time for you to have your own comments and questions Sekarang giliran anda untuk memberikan komentar anda dan pertanyaan Jadi saudara-saudara ada beberapa hal penting tadi yang sempat saya catat Bahwa Bu Nancy tentu hidup dalam budaya dan tempat yang tidak sama dengan kita Hidup di Amerika dengan berbagai macam perbedaan yang ada Tapi ada hal-hal atau prinsip-prinsip penting yang bisa juga diterapkan tentu di dalam kehidupan bergereja, berjemaat di sini Makanya tadi dalam tema yang diberikan itu adalah Sociology of Religion and Local Religious Gatherings Atau perkumpulan persekutuan, persekutuan religius lokal Nah ada beberapa yang ingin saya sampaikan sedikit itu Tapi itu nanti saja Karena sekarang yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan pertanyaan Ada hal-hal yang belum jelas, silakan mengingat apa yang pernah kalian terima ketika kuliah Sosiologi Agama Mungkin juga ada sangkut tautnya ketika kuliah Sejarah Agama Kristen Karena tadi ada beberapa hal yang menyangkut misalnya tentang sumber-sumber itu ya Resource itu ada kita ingat ada dokumen, ada artefak-artefak, ada oralitas atau oraliti dan semacamnya Oke silakan, bagi yang mau bertanya saya akan membuka dua termen aja Masing-masing termen ada tiga penanya Tolong sebutkan nama dan nim Kalau bisa bahasa Inggris silakan, kalau tidak pakai bahasa Indonesia yang padat, ringkas dan jelas Ya itu ya, silakan Urut dari depan ya, hitam terus yang nomor dua dan tiga, nanti yang lainnya termen kedua Silakan, apakah ada mic yang bisa di Di bawah, pakai di bawah ada ya, itu ya Silakan, itu ada micnya Nama dan nim Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan Dan saya minta izin untuk menggunakan bahasa Indonesia Karena lebih tepatnya saya tidak mengerti bahasa Inggris Oke, baik pertanyaan saya Oh, perkenalkan nama saya Trisna Setia Selan, NIM 71 2023-166 Nah disini saya mau bertanya mengenai Apakah masyarakat beragama di Amerika Serikat Pernah mengalami diskriminasi Dan apakah agama, apakah negara mencampuri akan urusan itu Lalu, bagaimana cara sosiologi agama di Amerika menanggapi akan hal itu Dan jika tidak adanya diskriminasi Apa contoh yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Dan menurut saya itu patut untuk dicontohi Apabila masyarakat Amerika tidak pernah melakukan diskriminasi Tapi, kembali ke inti, apakah pernah mengalami diskriminasi Dan bagaimana cara pemerintah menanggapi akan hal itu Dan apakah ada hukum juga yang melindungi akan masyarakat Amerika yang beragama Terima kasih So her question is whether the religious community in America Has ever experienced a discrimination And if they have What has the government done about it And also how do you and all the sociology of religion community Respond to that And if you don't have any discrimination Would you just give an example that we can follow here Yes, there has been religious discrimination in the US In spite of the fact that we claim to be a place with religious freedom That freedom is limited In our long history Originally, when Europeans first came They set up different places Where the Puritans were in charge in one place The Anglicans were in charge in another place The Catholics in another place And they discriminated among those Today What's more likely Is that groups That are new religious movements Like the Unification Church Reverend Moon Or like various pagan groups That practice Forms of witchcraft And other kinds of magic or conjuring Those are groups that may be That the government may limit And say you can't practice these things And sociologists of religion Often respond by trying to help the government Understand the nature of these religious groups So that they don't seem so scary Jawabannya iya Di Amerika Serikat ada diskriminasi terhadap masyarakat beragama Walaupun konstitusi menjamin kemerdekaan beragama Tetapi kemerdekaan itu terbatas sifatnya Di zaman awal mula bangsa Eropa datang ke Amerika Mula-mulanya agama-agama itu dibagi menjadi tempat-tempat Satu daerah dikuasai oleh tempat untuk beragama umat yang pulipuritan Satu daerah untuk kaum Anglikan Satu daerah untuk mereka yang beragama Katolik Tetapi dalam perkembangannya saat ini agama-agama baru Yang baru masuk ke Amerika Misalnya gereja unifikasi Atau kelompok-kelompok pagan Yang mempraktekan ritual-witual keagamaan Yang sifatnya magis Dan itu oleh negara dibatasi Mereka tidak boleh mempraktekan ritual-witual keagamaannya Yang dianggap magis tadi Dan jika ditanyakan apa peran dari sosiologi agama Maka para sosiolog berusaha mendampingi pemerintah Untuk memberikan pemahaman tentang agama-agama baru yang datang Agama-agama kecil ini Sehingga pemerintah tidak terlalu takut melihat Pengembangan agama-agama kecil ini Itu juga menerima kasih Dari menerima-agama Dari biasa Bersama-agama kepercayaan Ggambang-agama tersebut Dari biasa 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 Untuk ditekankan bahwa para pendatang kaum Eropa ketika datang ke Amerika Utara, mereka sama sekali mengabaikan dan tidak pernah mengikut sertakan tradisi-tradisi dari agama kaum pribumi yang sudah lebih dulu ada di sana. Dan bahkan tradisi-tradisi keagamaan kaum pribumi di sana semakin hari seiring dengan waktu semakin ditekan dan menerima diskriminasi. And one of the ways that sociology responds to that particular kind of discrimination is to enlarge our definition of what a religion is so that we see the practices of indigenous communities as equally religious and worth protecting as the practices of the communities that have organized in the ways that we expect European origin churches to organize. Dan cara sosiologi agama menghadapi diskriminasi itu adalah dengan memperluas definisi dari agama. Agama bukan saja agama seperti yang diorganisasi atau yang dikonstruksikan dari agama-agama yang dibawa oleh orang Eropa ke Amerika, tapi juga menyertakan tradisi-tradisi lokal dari kaum pribumi juga dianggap sebagai agama. Ya, itu ada juga di mata-mata kuliah kita di pertemuan ketiga itu sudah ada ya. Silahkan nanti dibaca lagi. Oke, yang kedua tadi di belakangnya agak belakang. Oke, silahkan. Halo, terima kasih. 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 Prof. Nancy, for the material exposed this morning, my name is Dwari Butar Butar, name 71-2023-049. Now I want to ask you to Prof. Nancy about how the negative and positive impact of five frame of creation is on religion, is sociology of religion in America. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih. 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 at a congregation and look for both the things that are positive, that are helping the congregation do its work, and the things that are negative, that are keeping the congregation from doing its work. Jadi, kelima bingkai tadi tidak bisa dikatakan tidak ada yang negatif atau yang positif. Yang ada adalah kelimanya memberikan peluang bagi kita untuk melihat hal-hal positif dan negatif yang terjadi dalam kongregasi. Misalnya kita bisa menggunakan bingkai sumber daya resources tadi dan kita bisa melihat hal-hal positif yaitu dari resources itu yang memungkinkan jemaat kongregasi melakukan pekerjaannya. Sedangkan resources itu juga kacamata, bingkai resources juga bisa kita pakai untuk melihat hal-hal negatif yaitu hal-hal yang membuat kongregasi tidak mampu melakukan apa yang harus dikerjakan. Dan. However, I think it is also important to note that we came up with five different frames because we think it's important not simply to look at a congregation through one frame. So, to only look at a congregation as a collection of resources would be to miss all of those things about its theology and its culture and its ways of doing things that are also really important. So, the group of people I have worked with over the years who have really focused on how to understand congregations have been important in putting forward this kind of multiple frame way of thinking about analyzing congregations. Akan tetapi penting untuk diingat bahwa mengapa ada lima bingkai tadi, yaitu untuk memungkinkan kita melihat kongregasi dari berbagai kacamata. Jika kita hanya menggunakan satu bingkai misalnya melihat dari bingkai sumber daya maka kita mengabaikan hal-hal lain, faktor-faktor teologis dari kongregasi tersebut, faktor-faktor orang dan lain-lain. Oleh karena itu, saya bekerja dengan peneliti-peneliti dan kita selalu melihat dari beragam lensa, multiple bingkai yang beragam untuk memahami kongregasi. Ini jam 12.30, saya minta supaya tambah satu termen tapi satu penanya saja ya, tadi sudah terlanjur. Yang belakang sendiri tadi cewek, silahkan. Ada enggak? Tadi? Oh kalau enggak ya Betran ya? Siapa? Ya. Oke. Terakhir ya, enggak apa-apa ya. Nanti bisa ditanya ke Pak Insya. Oke. Thanks very much, for the time that you are giving to me. Good afternoon and everyone, my name is Betran Dreamaldo David Sangsutta and my student ID number is i7172 323. So I'm a little bit interesting about the culture and the religion, so my question is, how religion and the culture can work together because we know there are several rules in the culture that are definitely contrary to religion and as Indonesian, there's a many culture impact negative and positive for the culture to religion. That's my question. Thank you. The first thing I will say is that there is no way to disentangle culture and religion. So I think your question asks us to think about a particular culture and a particular religion and that there are some things in a particular culture which may be contrary to things that are practiced and taught in a particular religious tradition. So we're really talking about things out there in the larger landscape of all of the ways that we live together and live out our everyday lives, the culture, and all of the things that we see as the ways in which we are religious and practice a particular religious tradition. and those things are going to affect each other. so, 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 saling berkaitan, saling terikat, dan kita bisa melihat bahwa budaya merupakan kerangka yang lebih luas, payung yang lebih besar, yang mencukup kehidupan sehari-hari, cara kita hidup, sedangkan untuk melihat hal yang lebih kecil, kita bisa melihat bagian dari budaya yang besar itu adalah praktek-praktek keagamaan, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual dan keagamaan. Contohnya misalnya bahasa, kita ada dalam suatu budaya yang menggunakan bahasa yang kita pakai dalam keseharian kita, dan bahasa dari budaya itu juga menjadi bahasa yang kita pakai ketika kita berkumpul sebagai jemaat dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. So, think about all of the ways that you express who you are as an Indonesian, as a Javan, as someone from the various places from which you come, and how you express that, not only in your everyday lives, but also when you come together in a religious community. They need not be opposed to each other, but they might be. Jadi, coba kita ingat atau coba kita lihat bagaimana cara kita mengekspresikan diri kita. Misalnya Anda mengekspresikan diri Anda sebagai seorang Indonesia, atau sebagai orang Jawa, atau sebagai orang dari tempat Anda berasal, dan itu juga ekspresi atau identitas kedaeran itu juga dibawa ketika dalam kehidupan beragama, bergereja misalnya, di mana itu identitas daerah Anda menjadi bagian dari gereja itu dan tidak bertentangan. Tetapi bisa saja itu juga bertentangan. Jadi, saya mendorong Anda untuk melihat budaya tidak hanya sebagai budaya yang besar, tetapi melihat dari tradisi-tradisi kebudayaan tertentu yang secara spesifik, yang mungkin bertentangan dengan agama atau yang ingin ditarik masuk menjadi tradisi keagamaan. Ya, demikian ya untuk kuliah umum kita saat ini. Saya tidak membuka termin lagi, tapi saya ingin sedikit meresume beberapa hal penting yang mungkin bisa nanti kita tindaklanjuti untuk kita cari materi yang menarik ini. Misalnya tentang bagaimana kita melihat perkumpulan keagamaan lokal atau gereja lokal atau perkumpulan agama lainnya gitu ya, yang dilihat dari lima bingkai, ekologi, kultur, lalu juga sumber-sumber atau resources, proses, dan teologi. Ini bagaimana kalau menurut saya adalah menjadikan perkumpulan keagamaan lokal itu tetap menjadi perkumpulan yang relevan dan signifikan bagi anggota maupun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Lalu hal yang menarik tadi, mungkin nanti bisa diperdalam sendiri ya, bagaimana tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tradisi religius yang berbeda. Tadi disebutkan ada protestan arus utama atau mainline protestan gitu ya, lalu tradisional, katolik, dan semacamnya. Ternyata punya tujuan-tujuan atau goal-goal yang berbeda. Ada yang lebih menekan-tekan pelayanan ke dalam, tapi juga ada yang berusaha untuk menyebarkan injil dan semacamnya. Itu gereja-gereja kita, gereja setempat itu, kita bisa melihat apa yang selama ini paling dominan. Apakah hanya pelayanan ke dalam saja, apakah ingin melayani lebih keluar atau yang lainnya. Itu nanti bisa kita minta PPT-nya ini ya, kita pelajari lagi. Nah yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana teman-teman semua bisa menjadi seorang observer atau pengamat sebagai seorang calon sosiolog agama itu ya. Mulailah dari sekarang mengamati apa-apa saja yang ada, kultur yang ada di sekitar kita, ritual-ritual keagamaan yang ada di sekitar kita, dokumen, bahkan juga oralitas ya, apa namanya, budaya-budaya lesan yang ada, selain juga artefak-artefak yang tadi juga disebutkan. Hal-hal itu sangat-sangat mungkin menggairahkan kita untuk kita nanti menjadi seorang calon sosiolog agama yang kedepannya akan ikut mewarnai kasana sosiologi agama di negara kita. Baik, kita berikan aplaus untuk Bu Nensi dan juga Kak Frances. Terima kasih. Nah dengan demikian kita berakhir dan saya serahkan kembali ke MC kita, Kak Nadine. As we come to the end of this enlightening journey through the world of congregationalism and the sociology of religion, I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to each and every one of you. Our deepest appreciation goes to Professor Nancy Emmerman who has generously shared her expertise and insight. Thank you, Prof. Nancy. And we would also like to extend our gratitude to Reverend Sonny Christian Toro who skillfully guided our discussion. Thank you, Pak Sonny. And to our audience, your presence and active participation have made peace, even truly special. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Nancy yang telah berbagi keahlian dan wawasannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sonny yang sudah membantu diskusi kita pada hari ini dan kepada Ibu Francis juga yang sudah menjadi penerjemah dan kepada hadirin sekalian atas partisipasi aktif yang telah membuat acara ini. Ladies and gentlemen, fellow students, as we approach to the end of this event, my role as a master of ceremony comes to an end. It has been a pleasure to be a part of this meaningful event. And in closing, I invite you to join me to give a big round of applause one more time to our distinguished speaker, our moderator, and who have been part of this event. And as we approach to the end of this event, it is an honor to invite Reverend Ishak to share some closing remarks and lead us in closing prayer. Thank you. Okay, thank you, Nadine, for your great role as a master of ceremony. Thank you again, Ibu Nancy and Masoni and also Ibu Anches for the event today. Thank you, everybody, for coming. I do hope that you understand that. At least we know what is congregational is. So it's how people gather together, how religious community gather, and through that we can understand our sociology of religion and theology. So it's how people gather together. Okay, sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. We thanks God for all the opportunity. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, especially when today we can learn from Professor Nancy Amerman. Terutama ketika ini kami boleh belajar dari Professor Nancy Amerman. We bring the knowledge home and we reflect the knowledge in our everyday life and in our community. Kami membawa pulang pengetahuan ini dan merefaksikannya dalam kehidupan pribadi kami dan kehidupan kongregasi kami, kehidupan kejamaatan kami. and we pray that we can develop the idea, the knowledge, and it will be blessing for others. Kami berdoa Tuhan supaya kami dimampukan untuk mengembangkan pemikiran ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. In the name of God, Jesus Christ, we pray. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan kami, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Salam nama Tuhan Yesus, kekuatan kami, kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih.